Indonesia menduduki peringkat 4 sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia dari 34 provinsi yang ada, pulau Jawa lah yang menjadi pulau paling padat penduduk di Indonesia tetapi tak hanya itu loh sahabat nit, ada pulau lain di Indonesia yang dinobatkan sebagai pulau terpadat di dunia sahabat nit yaitu pulau Bungin namanya mungkin sebagian dari kamu masih asing saat mendengar nama pulau ini sejatinya pulau ini terletak di kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dilansir dari situs pariwisata Kabupaten Sumbawa awal mulanya pulau ini berupa hamparan pasir putih dengan luas 3 hektare daratan utama seiring bertambahnya penduduk, luas pulau ini pun ikut bertambah bertambahnya luas pulau ini dikarenakan adanya tradisi setempat yang mewajibkan setiap pemuda yang hendak menikah untuk menyiapkan tempat membangun atau mendirikan rumah dengan cara menyusun batu-batu karang di sisi luar pulau Halo sahabat nit, sebelum lanjut nonton videonya untuk berlangganan dengan channel kita ini silahkan tekan tombol subscribe di bawah ini karena subscribe itu gratis sahabat nit terima kasih akibat terlalu padat pulau ini bahkan tak memiliki lahan hijau dan tidak memiliki garis pantai karena lahannya semua tertutup oleh bangunan pulau ini dihuni hingga 3500 orang bahkan saking padatnya satu atap rumah bisa dihuni hingga tiga kepala keluarga padahal sejatinya pulau ini hanya berupa gundukan pasir, pantai, dan karang yang luasnya hanya 8,5 hingga 12 hektare saja bisa terbayangkan seberapa padatnya pulau ini ya sahabat nit ada beberapa versi sejarah mengenai siapa yang pertama kali menempati pulau bungin ini sebagian besar warga di pulau ini merupakan suku baju yang berasal dari Sulawesi Selatan yang tiba disini sejak lebih dari 200 tahun silam asal-wasal suku baju menduduki pulau ini adalah ketika permukiman pertama dirintis oleh Palema Mayu sutra dari enam bersaudara Raja Selayar pada abad ke-19 menurut cerita rakyat Palema Mayu datang ke Sumbawa sebelum Gunung Tambura meletus pada tahun 1812 saat itu pulau bungin yang berpasir putih masih sepi dan hanya ditunggu punggung bakal meski pulau ini relatif kecil ada dua dermaga di bagian barat dan selatan pulau karena keunikannya pulau bungin menjadi salah satu objek wisata kebupaten Sumbawa warga pulau bungin mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan disini sahabat neta bisa melihat adanya perkebunan maupun lahan pertanian penduduk disini biasanya memelihara hiwan ternak namun mirisnya adalah hiwan tersebut telah terbiasa memakan ikan kering, kertas hingga bahan pakaian salah satu permasalahan di pulau ini adalah kurangnya lahan oleh sebab itu penambahan lahan untuk membuat rumah menggunakan karang yang biasa dilakukan oleh warga bungin pemerintah Sumbawa mengikuti aturan secara nasional untuk tidak melakukan reklamasi atas pertimbangan kondisi lingkungan hidup berdesakan di pulau bungin tampaknya masih akan terjadi karena suku baju yang tinggal disini memiliki ketertarikan dengan tanah kelahiran sehingga jarang sekali dari mereka yang hidup merantau di luar pulau selain masalah kekurangan lahan sampah dan sanitasi juga menjadi masalah utama di pulau bungin ini